Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 24 Januari 2022 tokoh-tokoh hadat dari Balikpapan dan dari Tanajam Pasar Utara telah sampai di Olda Kalim untuk menyampaikan laporan secara resmi terkait dugaan penghinaan terhadap warga Kalimantan khususnya warga Kabupaten Penajam Pasir Utara kurang lebih kawan-kawan 200 orang ada perwakilan perempuan bahwa pasir dari Kabupaten Penajam Pasir Utara ketua-ketua langsung jalan-langsung sudah ditunggu baik-baik baik-baik terima kasih 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 Oke terima kasih terima kasih parenting keenebuk Jadi perwakilan Masyarakat adat Masuk ke ruang Restrim Polda Kaltin Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung Di live saya Terima kasih 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 Saat ini perwakilan Masyarakat adat Kota Balikpapan Dan Kabupaten Penajam Asia Utara Berada di Polda Kaltim Untuk melaporkan Saudara EDCS Yang diduga Menghina Kalimantan Timur Terkhususnya Kabupaten Penajam Asia Utara Dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan Bapak Abram Tinus Dan Ketua DAD Kabupaten Penajam Asia Utara Ibu Helena Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Asia Utara Bapak Musa Ketua Perhimpunan Bawai Pasir Kabupaten Penajam Asia Utara Ibu Ida Duti Rusintan Ketua Kopat Distrik PPU Bapak Ervan Dan Rekan-Rekan Tokoh Yang ada di Balikpapan Selamat Siang Bapak Batu Siap Selamat Siang Selamat Siang Oke Kamu gak semuas Satu satu Ya J잘 Gimana Hai selamat sehat Bapak dan Ibu selamat datang semuanya perkenalkan saya kompol mungkin sebabnya saya baik-baikin sesuatu yang ada di sini untuk menyampaikan apa maksud dan kami dan tapi akan ditinggalkan dan nanti kita kita akan sama-sama mau silakan Oh yang waktunya dari bapak-bapak akan berkata-kata ya terima kasih terima kasih terima kasih saya sebagai ketua dan sekaligus pimpinan dalam jabatan sebagai lima opat purnia untuk seluruh perimanan kemudian di Sampingkaya Pak Kenjon Cekjen Bupat Borneo kemudian Ibu Helena beliau ini Ketua Dewan Atau Bupat Penajar Utara AA BPU nah kemudian yang setelah beliau Pak Buka sebagai kedua-dua keadaan pasir Penajar Utara serta dengan terima kasih untuk kesempatan untuk waktu yang diberikan tadi memang saya kontak pada Pak Birtitel berkomunikasi rupanya beliau ke sini sudah kualifikasi dengan telepon tadi ya pada keisinya begini jadi ini sebenarnya asis spontan kami ya asis spontan kami sebagai respon atau reaksi terhadap apa yang sedang berpilalik di media mata sampai hari ini saya berbalik juga bisa berbagai penyulut dari Kalimantan Tengah Selatan Barat dari utara ini jadi penempat hari ini sampai besok itu akan ada jalanan berat-jalan secara serba ya menyatakan penolakan kita terhadap apa yang disampaikan oleh ya jadi kami datang ke sini untuk menyampaikan laporan artinya kami melaporkan kepada Edi mulia gini karena kami anggap sudah mengenai unsur hidangan begitu ada unsur saranya ada unsur kolej sehat ada unsur apa namanya pengasutan dan lain sebagainya yang bergaitan dengan dan itu sangat melukai kami sebagai masyarakat Kalimantan apalagi di sini pada jam pada utara yang memang lokasi titik nol JKN ya kami sangat mengetahkan keras dari apa yang disampaikan ini dan semua itu tidak pernah jadi kami meminta kepolisian bisa pernyataan kita nanti akan kita serahkan juga ya dan kami minta kita dengan sangat untuk restring umum oleh api untuk bisa berindah keluar juti ini dan juga menyampaikan ke baris krim untuk segera menangkapkan ini sudah sangat merasakan kita khawatirkan ini reaksi ini bukan bukan main-main ini karena kita anggap ini betul-betul luar biasa ya pengginaan disampaikan itu sementara kita sudah tahu eh Kalimantan Timur ini sejak Indonesia Merdeka itu penyumbang bibit terbesar ya untuk APBN Indonesia masa dianggap seperti itu ya dan pada musiknya kami semua teman-teman sudah bertemu dengan Pansus ya seluruh tokoh-tokoh asli Kalimantan sudah ditunggah dan kami sudah bertemu dengan Pansus Pani sudah menyatakan jubungan perlu terhadap ilmu penanggara itu itu sebelum adanya tanggal 18 kemarin sudah ditetapkan bahwa Kalimantan Timur sudah ditetapkan disahkan undang-undangnya maka itu berarti tidak ada lagi yang bisa menanggap ini beruntung masalah mereka menuntut kemana-kemana usang-usang belakang tapi kami minta ini yang kami minta itu adalah yang bersambutan ini di Tuhan lebih berusaha tahu masalah nanti dia minta maaf kami juga baik dia minta maaf tapi kawan masih dengan sombong ya masih dengan sombong ya menyampaikan itu tidak ada kata maaf saksa edukasinya bahasa-bahasa aja jadi prinsipnya kami tetap menuntut kepolisian untuk itu bisa memenanggap lalu di sepacau kukuh berikutnya maka saya mau menyampaikan silahkan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selamat tinggal berikutnya dari pulga teman-teman 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 saya dan juga teman-teman saya teman-teman saya memperhatikan diri nama saya Pak Musa berkuala kepada pasir di obatnya teman-teman 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 kita mencari kemari sama teman-teman saya menjelaskan tadi bahwa memicau apa yang disampaikan oleh Pak Edi Edi Mulyani Kenapa ini juga akan berusaha daripada kita berteramat kemarin kami usahnya orang-orang dari pantai dan ini diajaran baginya harus Pak Uda Kaping dan Pak Uda Kaping harus sepatnya menangkap orang ini dan menurut kami orang ini yang provokator yang bisa memperkejar pula Eksan 2 dan Eksan Tampak Paksa itu terdapat, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan terima kasih Menurut kami dan juga setelah kami bahasa-bahasa yang dimampaikan kita tahu bahwa selama ini Berbagai macam cara Dari tahun berani-kali Untuk Mengganti Yang ada Dengan adanya IKN ini Kemudian ini mereka Jadikan lagi bahan Untuk Jadikan gorengan Baru lagi Seperti itu Jadi dengan arahan itu Kami dari Masyarakat Dari daya Meminta kepada Aparat pengurusian Untuk menginap serta Bagi muda di PS Karena Jika tidak segera ditangani Meskipun ada Perpikasi dari beliau dan paham-paham Tapi itu sudah sangat Anggap terlambat Kami mau segera Dari pengurusan ancaman Ancaman bagi proses Rencana pemindahan Ibu kota negara baru Ke selajam Pasar Utara Dan yang kedua Kami juga Api nampak Kepada Aparat pengurusian Bahwa kami dari masyarakat Adat yang Bisa Pasar Utara Menjatuhkan Hukum adat Kepada Edi Mulia di CS Dan kami minta Aparat pengurusian Untuk bisa Menghadirkan Edi Mulia di CS Ke Kabupaten Selajam Pasar Utara Setuju Bola Untuk perlaksanaan prosesi Hukum adat Yang dimaksud Seperti itu Mungkin saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Dari sisi Pemerintasi pak Kenapa kami harus Langsung Dibuk oleh Karena kami melihat Indikasinya ini Ada kemungkinan Nah kami tidak ingin Bergerak Kemudian Melakukan langkah Dengan Dara kami Kami menghargai Aparat pengamanan Yang memiliki hak Penuh Untuk menidaklanjuti Masalah yang sedang Berkembangin pak Jadi sekali lagi Kami juga Organisasi Berharap Pak yang disampaikan tadi Pak otok kami Itulah yang Akan dilaksanakan Oleh Pihak kepolisian Kami sangat yakin Pihak kepolisian Sudah melihat Dan sudah menidaklanjuti Walaupun kami Baru hari ini Datang kekotokan Dan sekali lagi pak Terima kasih Untuk Diterimanya kami Dan kami berharap Mohon dipantau Semua pergerakan yang ada Sehingga kemudian Tidak ada Yang Di luar Kontrol Nah kami Jika organisasi Kami pasti Kami sudah Nyatakan bahwa Ini dilanjut Proses Dan proses Ada Maka kami Akan Menunggu saja Itu mungkin Perniaga Terima kasih Untuk 337 Terima kasih Bu Lampang Lampang Kami bulan Pantan sudah menyampaikan ini Nanti tinggal bulan Pantan dari KDKT ya Ini disuruhkan secara resmi Terima kasih 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 Jadi saya terpakses juga saya menyampaikan bahwa ini terpakses abansi Pak Kapolik. Kemudian kalau tidak ada perubahan nanti siang, sudah ada rapat dengan pendapat antara Pak Kapolik dengan Komisi 3 DPR RI, tidak menutup umumnya masalah ini dikaitannya juga. Kami terima kasih kepada masyarakat Kalking khususnya yang sudah merespon agar video itu yang benar membuat laporan sehingga bagi dasar kami melakukan proses pendidikan. Mungkin nanti untuk keterwakilan daripada elemen masyarakat, saya mohon ketersediaan mungkin dari Bapak dan Ibu bersedia untuk kita ekstra masyarakat. Nanti prosesnya kita buat kepercayaan, tapi memang waktu agak lama sedikit, silakan saja kesepakatan siapa, enggak mungkin semuanya kan. Karena memang tidak terbatas dan personer, kemudian keperwakilan saja salah satu misalkan dari BDKT, waktu isapalam, kemudian kalau tidak sempat hari ini mohon boleh dikatakan nomor member saya, saya tidak konfirmasi biar kami datarkan kalau sempat. Karena terbatas personer saya, maka itu kan staff saya cuma ada sepuluh orang, jadi kalau misalkan ada lebih sepuluh orang mungkin, yang lainnya kita jatuhkan besok atau atau nanti kalau setelah proses pendidikan, kalau kita buat panggilan, akhirnya kita konfirmasi. mungkin boleh dikatakan nomor telepon saya, 0811-5982-566, dengan kompor betul ini juga biografis di cyber, jadi moniknya nanti kalau bapak telepon, misalkan belum terangkan, mungkin bisa diwinkan dulu, misalkan mama ini dari mana, supaya saya tahu ini, kami tidak menunjukkan, kami tidak menunjukkan, kami tidak menunjukkan, 0811-5982-566, insya Allah, mati maafi, full. Mungkin itu yang perlu kami tanggapi, apa yang menjadi Rp65.000-11.000 di hari ini, kemudian, mohon berkenan, tadi tadi disiapkan di dulu, kemudian, surat penyataan sikap, kalau memang ada, saya bersama-sama kami kepada kami, saya kompuler, kemudian, kalau mau bikin testimoni, kekisipan uang itu menghasil, boleh video singkat apa, kami juga saya laporkan ke paris, makanya, kemarin, berkarri-berkir, saya nampaikan, kemampuan asistikasi, mungkin bahkan, tidak kita rasa itu, atau bakal padat terimakilan, seperti itu, masalah selisihnya, kasus ini, jadinya di técnica, ini, jawabnya mendengarkan, memang tidak nyaman, sudah, saya di lima pasar, Hai ini tadi bapak-bapak ya mungkin singkat saja nanti ada yang mau tingkat kita salah satu kalau ada yang ditunjuk mewakili boleh nanti kalau terkena kalau ini buat bea informasi boleh karena kita belum mempersiapkan dari dulu apakah panggilan ini yang mempernyataannya boleh kalau pernah kami nggak apa-apa jatah pembunuh sepanjang di video ini sama aja karena video kan cuma ada juga kalau untuk penyerang si bolsi dokumentasi nggak boleh nanti nanti untuk komentar kita sama-sama ini bun aku lagi foto bun Hai 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 serahkan ketua sambil bicara ketua selamat menikmati 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 Untuk segera menangkap yang bersangkutan ini Supaya tidak terus-menerus meresahkan masyarakat Dan itu yang pertama Kemudian kedua kami juga menuntut dihukum secara adat Saudara Edi Muriadi Itu permintaan kami Dan dia harus dihadirkan di Kalimantan Timur Menyampaikan permintaan maafsara langsung kepada masyarakat Kalimantan Timur terutama Khusus masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara Penajam Pasar Utara Secara khusus Demikian kami sampaikan terima kasih Kami sudah diterima oleh Krimisus Dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak komolisian Untuk segera menindak lanjutnya Terima kasih Adil Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Besengat Kajubata Arus, arus, arus Bulu pasir Bulu Sambil jalan ketua Komentarnya hari ini ketua Sambabu Helena Terima kasih Kita takut ditulangi oleh pemerintah-pemerintah Yang memacaukan atau membuat Bukan pemidani Tadi baru Itu gagal Kebuatan penajam Pasar Utara Bawai Pasar Ada yang mau disampaikan Tangkap Bawai Kepanajam Hukum adat Tuhan 2200 yang nonton Hari ini Biar kau lihat Biar kau lihat Kalimantan jantik-jantik Kalimantan jantik-jantik Kalau di PPU Nanti tergoda Berani Digoyang Oke terima kasih Kawan-kawan Yang udah 2000 Lebih Yang nonton Tetap semangat Kita jaga Harkat martabat Kita sebagai Orang Kalimantan Khususnya Di Kabupaten penajam Pasar Utara Yang telah Disebutkan oleh Saudara Edy Mulyadi CS Kita menuntut Agar Kapolri Dan Kapolda Kalimantan Timur Segera Menangkap Memproses Secara hukum Saudara Edy Mulyadi Dan Mendesak Kapolri Dan Kapolda Kalimantan Timur Untuk Bisa Menghadirkan Saudara Edy Mulyadi CS Di Kalimantan Timur Khususnya Di Kabupaten Penajam Pasar Utara Untuk Dilaksanakan Hukum Adat Adil Catalino Bucuramin Kasuruga Basengat Kajubata Arus 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 Bolum Pasir Terima kasih Yang telah Nonton Kawan-kawan Semuanya Salam Hormat Saya Tetap Jaga Kondusivitas Kota Kita Tercinta Dari Provokator Provokator Yang Ingin Memecah Belah Kalimantan Secara Umum Terima kasih Terima kasih